Kita ke informasi lain, tim gabungan Polres Kediri dan Polda Jawa Timur menangkap 11 pelaku yang diduga mendanai produksi uang palsu. Salah satu pendana uang palsu adalah Oknum ASN, asal Gerobogan, Jawa Tengah. Pria yang mendanai pembuatan uang palsu ini diketahui bernama Sahit, yang diketahui merupakan seorang aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintah Kabupaten Gerobogan. Sahit berperan besar dalam pembuatan uang palsu karena diduga mendanai seluruh operasi pembuatan uang palsu tersebut. Sahit yang ditamankan di daerah Pembrojok, Pembrojok, Gerobogan, Gerobogan, itu untuk memperkaya usahanya, untuk mengembangkan usahanya, yaitu kooperasi, demikian. ASN di daerah Gerobogan. Dari hasil pemeriksaan polisi, produksi uang palsu ini sudah dilakukan sejak Maret 2022. Para pelaku mencetak uang palsu hingga 2 miliar rupiah, di mana 1,2 miliar rupiah sudah beredar di masyarakat dan 800 juta sudah disita sebagai barang bukti. Tim Liputan Kompas TV Kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres ke diri AKBP Rizki K. Atmada terkait dengan ASN di Gerobogan yang ini ternyata mendanai pembuatan uang palsu. Selamat petang Pak Rizki. Selamat petang Mbak Audrey. Pak Rizki, jadi sejak kapan oknum ASN ini yang merupakan ASN Gerobogan mendanai pembuatan uang palsu? Jadi baik Mbak Audrey ya, sekilas mungkin yang bersangkutan ini berkomunikasi ya dengan para jaringan yang kita peroleh dari akhir keterangan buatannya yang bersangkutan itu bertemu di akhir tahun 2021. Di akhir tahun 2021 itu yang bersangkutan bertemu 2 kali. Yang pertama adalah tiap dari kompletan ini akan menawarkan lah, menawarkan kepada yang bersangkutan. Di pertemuan kedua, yang bersangkutan akhirnya menyepakati dengan membuat perjanjian ya. Setelah membuat perjanjian, yang bersangkutan juga memberikan tanda jadi kepada kompletan ini dan kemudian itu berlangsung sampai dengan saat pemproduksian di sekitar bulan Maret sampai diambil April tahun 2022. Jadi yang pemesannya ini dan yang mendanai ini adalah oknum ASN ini? Ya, betul. Jadi yang bersangkutan saudara Syahid ya inisial SD itu merupakan salah satu ASN ya di Pemkap ya, Pemkap di Kabupaten Gerombogan. Namun dalam kesahkutannya yang bersangkutan juga ikut pengajar di salah satu MCS di wilayah perjalanan seperti itu. Total berapa Pak Kanit uang yang sudah dikeluarkan oleh oknum ASN ini untuk mendandai uang palsu? Jadi secara akumulatif dari keterangan yang kita toleh bahwasannya yang bersangkutan ini sudah mengeluarkan uang dari mulai tahun 2021 akhir sampai dengan 2022 itu sekitar 3,3 miliaran. Sekitar 3,3 miliar. 3,3 miliar dan itu hanya uang dari oknum ASN ini? Betul, betul. Oknum ASN ini Pak Rizky ini bekerja di mana? Yang bersangkutan ini bekerja di salah satu pemerintahan ya tapi yang bersangkutan ini mempunyai beberapa usaha usahanya dalam bentuk operasi-operasi yang cukup banyak di wilayah perjalanan seperti itu Pak. Dan untuk tadi sudah dikeluarkan 3,3 miliar rupiah Pak Rizky untuk berapa tercipta uang-uang palsu ini? Kalau yang tercipta uang palsu yang kita temukan ya secara akumulatif juga kita tercipta dari beberapa pengedar yang sudah kami tangkapi itu ada 4 pengedar itu sekitar 800 juta rupiah rupiah palsu seperti itu. Uangnya banyak apalagi yang dikeluarkan juga sampai 3,3 miliar. Nah kalau kayak gini apakah bisa dihitung-hitungan artinya rugi dengan yang dikeluarkan oleh si oknum ASN ini? Ya kalau mungkin sejauh ini kan karena belum mendapatkan hasil betul keterangannya. Belum mendapatkan hasil maksudnya adalah? Ya dia belum memperoleh keuntungan lah dari bagaimana dimenjalkan bisnis tersebut. Yang jelas untuk uang sebesar sebesar itu dipergunakan untuk membeli alat-alat mesin yang sudah ada. Kita melihat dari kualitas mesin juga itu juga mesin yang mempunyai kualitas percetakan yang cukup baik seperti itu Pak. Berarti ketika sudah membeli mesinnya, sudah mulai produksi bisa lebih dong dari yang sudah dikeluarkan? Artinya memang harus lebih ya agar bisa balik lagi gitu maksudnya Pak Rizky ya? Ya harapannya kalau sudah seperti itu dengan menanamkan uang 3 miliar harapannya dia bisa mendapatkan keuntungan 3 kali lipat yaitu sekitar 9 miliar dalam bentuk uang ASN ya Mbak? Oke seorang oknum ASN ini belajarnya dari mana Pak Rizky? Membeli alat-alat terus kemudian bertukar pikiran dengan jaringan? Jadi begini, kalau yang bersangkitan secara tidak langsung dia tidak ikut tergabung dalam quality control ataupun sebagainya namun yang bersangkitan ini memasalahkan kepada saudara FF yang dimana saudara FF ini mempunyai anak buah di bawahnya ada dua orang yang menjadi proses manajerial saudara W dan saudara D yaitu dia lah yang mengontrol bagaimana cara memproduksi uang bagaimana bentuk potongannya, bagaimana cara membuatnya adalah di FF ke bawah ini Jadi kalau menurut keterangan yang kita gali yang bersangkitan itu belajar melalui platform-platform media yang sudah ada serta melalui di Google lah melalui situs-situs web bagaimana cara membuat uang palsu seperti itu Dan orang-orang yang membuat palsu ini adalah bukan ahli percetakan ya? Bukan, bukan ahli percetakan Bisa dibilang orang biasa? Masyarakat biasa? Dia seperti memberikan peran kepada masing-masing pekerjanya yang ada di pabrik Jadi betul-betul yang mengerjakan itu yang paham terhadap mesin tersebut Seperti itu Mbak Oke, nah Pak ini kan seorang aparatur sipil negara punya dana 3,3 miliar jumlahnya sangat besar Sudahkah digali? Dapatnya juga dari mana? Mungkin saja membuka lagi nantinya TPPU atau tidakkan hukum lainnya selain ini? Saat ini kita masih mendalami ya berkaitan hal tersebut Itu mungkin nanti teknis dari penyelidikan kami Mbak Itu kita sudah dapat publikasi yang ke media Oke, Pak Rizky Kalau untuk dibuat tadi sekitar 800 juta rupiah ya Itu sudah tersebar kemana saja? Di daerah mana saja selain di Jawa Tengah ini? Jadi Mbak Yang sudah tersebar itu di Jawa Timur Kemudian di Jawa Tengah Ada spesifiknya nggak Pak? Kira-kira di daerah mana? Supaya masyarakat juga bisa was-was Mungkin untuk spesifiknya kita berkomunikasi langsung dengan BI Ya di mana nanti yang menentukan Di mana menjadi titik rawan peredaran uang palsu tersebut Nanti akan BI memberikan warning pada pihak polisian Serta memberikan sosialisasi Saat preventifnya dari pihak BI Nah seperti itu kita sudah komunikasikan Kepada pihak BI Dan saat ini juga Pada saat kami bergerak di lapangan Yang di mana kita juga berkoordinasi dengan Polda-Polda terkait Ya Alhamdulillah beberapa Polda sudah melakukan peningkapan Berkaitan dengan palsu yang beredar Kalau misalnya ada dugaan pembangunan kooperasi Apakah ini ada kaitannya juga dengan Dengan peredaran uang palsu ini Untuk bisa mendapatkan keuntungan Pak Rizky? Saat ini kita masih dalami Karena kita melihat dari saudara S ini Mendirikan kooperasi itu jauh sebelum Yang bersanggutan melaksanakan Pembuatan yang palsu seperti ini Dan untuk Adakah korban yang melapor juga Berkaitan dengan peredaran uang palsu Yang mungkin saja oknumnya adalah Orang-orang yang sudah ditangkap ini? Kita sudah melakukan Komunikasi Mbak Kebawa Polda kebetulan juga Dari Polda yang bersangkutan juga Menangkap pelaku yang sama Dengan mencocokkan daripada Uang seri yang kita tangkap dan yang beredar Tadi baik kita dapat simak beberapa Polda Kemarin juga sudah merilis Berkaitan dengan Kejadian peningkapan uang palsu seperti ini Tadi beredarnya di luar Jawa Selain itu ada lagi Pak Rizky? Sementara ini yang terdeteksi Sesuai dengan Koordinasi Peta Komunik Spori Yang terdeteksi itu memang Sangat besar untuk peredaran uang palsu tersebut Di wilayah Jawa Di sekitar Pulau Jawa Ini peredaran uang palsu yang diduga Pemberi uangnya ini adalah Aparatur sipil negara digerobohkan Yang nilainya tadi sudah dikeluarkan 3,3 miliar rupiah Terima kasih Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Rizky Kaatmada Sudah bergabung bersama kami Di Kompas Petang Terima kasih